Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrahmanirrahim Wabihin istayinu ala umar dunya wa dhin Allahumma salli wa sallim ala siyadina Muhammad Wawfirlana fi al-akhirah wa al-aula wa adhibuzna qalbina fi dunya wa al-akhirah Nauhitu ta'alm wa ta'alim wa nf'u al-antifak wa al-muzakara wa tazkir wa al-ifadata wa al-istifadah Walhas ala tamasuki bi kitab Allahi wa sunnati rasulihi wa du'a ilal-huda wa dhilal ala al-khair Ibtiqaa'a wajhi Allahi wa marzatihi wa qurbihi wa thawabihi min Allahi ta'ala Qala al-musannifu rahimahullah wa nafa'ana bihi wa anumikum fi dharain amin Ila gawlihi wa al-fa'idatul khamisah Anni ra'aitu annaasa yadhumu ba'duhum ba'dah Wa yagtabu ba'duhum ba'dah Fawajatu thalika min al-hasadi fi al-mali wal-jahi wal-ilim Fata'amaltu fi gawlihi ta'ala Nahnu gazamna ma'ayshatahum Ma'ayshatahum ba'ayshatahum fi al-hayati dunya Fa'alimtu annal gismata kanat min Allahi ta'ala Fi al-azal Fama'hasattu ahadan Waraditu bi gismatillahi ta'ala Fa'edah yang kelima Yang didapatkan oleh Imam Hatim al-Asam Dari Imam Syakik al-Bulkhi Sejak menemaninya Beliau berkata Anni ra'aitu annaasa Bahwasannya aku memerhatikan annaasa Orang-orang Yadhumu ba'duhum ba'dah Mencelak satu dengan lainnya Wa yagtabu dan menggunjing Ba'duhum ba'dah sebagian Dari yang lainnya Hidup di atas dunia ini Apalagi sebagai manusia Itu tidak lepas dari Kesalahan Kekurangan Walaupun Sudah Dijaga Sudah diperhatikan Sudah di Hati-hati Kesalahan Kekurangan Itu Pasti ditemukan Orang yang Mau mantu Mereka itu Biasanya Sudah mempersiapkan Mencatat Siapa yang diundang Atau Menyiapkan Makanannya Apa yang mau dimakan Kuenya Apa yang mau dibeli Minumannya Dan yang lain Sebagainya Dipikir-pikir Dari tetangga Ke keluarga Ke teman Sudah tercatat Nyatanya Ketika acara Mungkin Di saat acara Hari acara Teringat Dia Loh Ini belum Saya undang Tidak ada Dalam catatan saya Padahal Saya sudah Ingat-ingat Kurang ini Minumannya Kurang ini Makanannya Itu pasti Terjadi Itu dalam Kehidupan dunia Apalagi kita Sebagai Manusia Kekurangan Kesalahan Itu ada Lah Kekurangan Kesalahan Itu Biasanya Menjadi Bahan Orang lain Untuk Mencaci Mencelak Menghina Atau Menggunjing Alias Ngerasani Kita sudah Hati-hati Melakukan ini Melakukan itu Eh Masih ada Yang mencelak Kita sudah Hati-hati Tidak Melakukan ini Tidak Melakukan itu Masih ada Yang Menggunjing Yang Mengatakan A Yang Mengatakan B Yang ini Yang itu Dan yang lain Sebagainya Itu Sunatullah Sudah Mau gak Mau Pasti Terjadi Makanya Kalau kita Nyari Kepuasan Manusia Itu gak Mungkin Kita Dapatkan Suami Ayah Raya Staminanya Seribu Persen Bukan Satus Persen Lagi Seribu Persen Apa Yang Diminta Istrinya Gak ada Yang Gak Dikasih Jangankan Yang Mati Yang Hidup Dikasih Kaya Adalah Sebagainya Tapi Ada Dari Istri Tadi Kurang Puas Dari Suaminya Nanti Mas Ini Yang Itu Manusia Sudah Makanya Rizon Nas Raya Latudrot Gak Mungkin Kita Dapatkan Kepuasan Orang Manusia Ini Gak Mungkin Kita Dapatkan Ada Aja Istri Ganti Suami Karena Suami Yang Pertama Gini Gitu Dan Sebagainya Ganti Suami Dikiranya Suami Yang Kedua Bakal Bisa Memberikan Yang Lebih Ternyata Ketika Ganti Yang Kedua Ternyata Yang 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 Walaupun Seperti Ini Tapi Seperti Ini Gledek Seperti Itu Kehidupan Manusia Nyari Kepuasan Dari Manusia Itu Gak Mungkin Kita Dapat Puas Dari Allah Makanya Jalan Untuk Dicaci Atau Jalan Untuk Digonjing Itu Terbuka Lebar Tapi Kita Jangan Menjadi Pencaci Jangan Menjadi Penggunjing Kalau Dicaci Kalau Digonjing Biarkan Dan Ini Diperhatikan Orang Ini Satu Sama Lain Saling Mencelah Suami Mencelah Istri Istri Mencelah Suami Orang Tua Mencelah Anak Anak Mencelah Orang Tua Guru Mencelah Murid Murid Mencelah Guru Presiden Mencelah Rakyat Rakyat Mencelah Presiden Begitu Juga Ngerasani Tetangga Ngerasani Tetangganya Teman Ngerasani Temannya Musuh Ngerasani Musuhnya Dan Seperti itu Mau gak Mau gak Bisa Lepas Sebaik Apapun Orangnya Di sisi Allah Pasti Ada Ngerasani Pasti Ada Yang Mencelah Karena Apa Penyebab Terbesarnya Orang Mencelah Menggunjing Ini Apa Diperhatikan Oleh beliau Fawajat Tudadika Minal Hasad Filmal Wal Jah Wal Ilim Aku Temui Sebab Terbanyak Orang Itu Mencaci Satu Dengan Lainnya Atau Menggunjing Satu Dengan Yang Lainnya Sebab Terbanyak Itu Karena Iri Iri Ini Penyakit Yang Kelihatannya Kecil Kelihatannya Tidak Membahayakan Akan Tetapi Ini Sangat Membahayakan Kelihatannya Tidak Membahayakan Tapi Sangat Membahayakan Buktinya Apa Buktinya Allah Subhanahu Wa Ta'ala Mengajarkan Kepada Nabi Untuk Berlindung Kepada Allah Dari Keburukan Orang Yang Iri 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 Ini Diantara Salah Satu Penyebab Diusirnya Setan Oleh Allah Atau Iblis Oleh Allah Diusir Karena Tidak Mau Sujud Kepada Nabi Adam Selain Somuk Karena Iri Allah Memberikan Kemuliaan Kepada Nabi Adam Memerentahkan Para Malaikat Untuk Sujud Iblis Nolak Iri Dia Kenapa Yang Baru Datang Disuruh Kita Sujud Kepada Dia Kita Yang Sudah Lama Nggak Disuruh Sujud Kepada Kita Nggak Mau Iri Dikasih Kenikmatan Tinggal Di Surga Nabi Adam Dengan Pasangannya Sekun Antawaz Jukal Jannah Waktur Iblis Iri Bagaimana Kenikmatan Yang Diberikan Allah Kepada Nabi Adam Tadi Itu Dikeluarkan Hilang Dari Nabi Adam Iri Itu Kan Itu Iri Itu Taman Nizawa Lin Nikmah Dia Memiliki Keinginan Hilangnya Kenikmatan Dari Orang Lain A Punya Kenikmatan Kita Mau Kenikmatan Yang Dimiliki A Ini Hilang Tahu Sudah Mau Hilang Itu Ke Kita Atau Ke Orang Lain Yang Penting A Tidak Punya Kenikmatan Itu Itu Namanya Iri Iblis Seperti itu Kepada Nabi Adam Dia Tidak Mau Nabi Adam Mendapatkan Kenikmatan Surga Bagaimana Kenikmatan Itu Tidak Dimilikinya Berusaha Iblis Untuk Mengeluarkan Nabi Adam Dari Surga Tapi Sebelumnya Allah Sudah Mengingatkan Nabi Adam Iblis Berusaha Berhasil Itu Bahayanya Orang Iri Iri Ini Lebih Buruk Dari Iblis Dan Fir'aun Lebih Buruk Dari Iblis Dan Fir'aun Orang Yang Iri Itu Lebih Buruk Dari Iblis Dan Fir'aun Sering Kita Ceritakan Pernah Fir'aun Ini Didatangi Iblis Iblis Datang Kekerajaannya Fir'aun Dok Dok Siapa Aku Siapa Aku Aku Iblis Tanya Iblis Ke Fir'aun Tau gak Kamu Fir'aun Orang Yang Lebih Buruk Dari Kita Berdua Katanya Fir'aun Ada Yang Lebih Buruk Dari Kita Kamu Diusir Sama Allah Dilaknak Sampai Hari Kiamat Aku Ngaku Tuhan Ada Ada Yang Lebih Buruk Dari Kita Oh Katanya Iblis Ada Siapa Orang Yang Iri Orang Yang Iri Orang Yang Iri Ini Hilang Akal Orang Gila Orang Hilang Akal Kalau Kita Sekarang Ini Tidak Iri Kalau Kita Ditanya Pasti Jawabannya Bener Kasih Contoh Ada Tetangga Punya Sapi Satu Kita Tidak Senang Tetangga Itu Punya Sapi Satu Kita Mau Sapinya Mati Tapi Ada Orang Nawarkan Kepada Kita Biarkan Sapi Tetangga Kamu Satu Kamu Tak Kasih Sepuluh Kalau Kita Tidak Iri Kita Ngomong Apa Ya Tidak Bapak Sementing Aku Untuk Sepuluh Tunggo Kusici Tidak Bapak Kita Pasti Gitu Karena Tidak Iri Kalau Iri Tidak Moh Aku Kepingin Sapi Ini Tunggoku Mati Atau Hilang Aku Tidak Entuk Tidak Bapak Kan Hilang Akal Sapi Sepuluh Lebih Banyak Dari Satu Kenapa Dia Milih Satu Ini Mati Dia Tidak Dapat Sepuluh Tidak Bapak Kan Bodoh Namanya Itu Orang Yang Iri Karena Setan Itu Waktu Itu Berjanji Kepada Seseorang Orang Tersebut Ngomong Ngomong Kesehatan Ada Persaratan Yang Dijukkan Katanya Orang Tersebut Oke Tapi Bunuh Dulu Sapi Tetanggaku Katanya Orang Tersebut Katanya Setan Gini Aja Daripada Aku Membunuh Itu Bukan Wawan Nangku Gimana Kalau Kamu Aku Beri Sepuluh Sapi Katanya Dianggap Aku Mau Tetap Tetangga Aku Temati Iri Bahaya Ini Makanya Al-Hasad Ya'kulul Hasanat Iri Itu Dapat Memakan Kebaikan Sebagaimana Api Melahap Kayu Kayu Kita Bakar Cepat Habisnya Begitupulah Kebaikan Kita Cepat Habis Dengan Iri Lah Iri Ini Juga Karena Beberapa Hal Di Antaranya Karena Harta Tetanggahnya Tadinya Sama-sama Miskin Kok Tambah Enak Tambah Enak Mulai Iri Nginguopoli Ditu Yul Balik Atau Ngepet Balik Mulai Nanti Yang Ini Dapat Ini Gak Seneng Dia Gimana Biasa Dia Dapat Padahal Dia Seperti Ini Iri Arta Kedudukan Juga Gitu Ini Diangkat Dari Yang Bawa Ke Atas Atau Ketengah Iri Yang Lain Di Pabrik Misalnya Atau Di Kantor Atau Di Sekolahan Atau Di Universitas Lihat Ketika Ada Yang Diangkat Pasti Di Kepolisian Dan Yang Lain Sebagainya Pasti Rebut Itu Pasti Ada Ketika Ini Diangkat Tidak Semestinya Iri Dikasih Kedudukan Gitu Ini Karena Deket Tidak Deket Tidak Dapat Kok Bisa Ini Diangkat Padahal Ini Kan Ngelewati Dua Bintang Dan Yang Lain Semuanya Macem Macem Sudah Iri Bisa Karena Harta Bisa Karena Jabatan Juga Bisa Karena Ilmu Ini Penyebab Terbanyak Tidak Semesti Tidak Mesti Tidak Pasti Iri Itu Karena Ini Semuanya Tapi Penyebab Terbesar Iri Itu Karena Harta Kedudukan Ilmu Ada Ada Orang Nggak Punya Apa Iri Yono Nggak Punya Harta Nggak Punya Kedudukan Tapi Ada Orang Yang Iri Kepada Dia Ya Ada 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 Orang Nggak Punya Apa Apa Nggak Punya Harta Nggak Punya Kedudukan Nggak Punya Ilmu Bodoh, orang iri ada Tapi sedikit iri kepada orang-orang seperti itu Terbanyak itu iri karena harta, karena jabatan, karena ilmu Jadi saling mencelah, saling menggunjing itu hanya karena iri Di antara penyebab terbesarnya Lah irinya karena harta, kedudukan, dan ilmu terbanyak Lalu katanya beliau Aku pikir, aku renungi Dalam firmannya Allah, Allah berfirman Allah berkata Aku telah membagi, telah menentukan di antara mereka Yaitu di antara manusia Ma'i syatohum kehidupan mereka Fil hayati dunia Dalam kehidupan dunia Allah sudah mengatur Allah yang telah menciptakan kalian Dan apa yang kalian perbuat Jadi sudah diatur sama Allah Manusia ini sebelum lahir di atas dunia Itu sudah diatur sama Allah Nanti akan ada ini, nanti akan ada itu, nanti seperti ini, nanti seperti itu sudah ada Bahkan corona ini Dalam aturan yang ditentukan Allah itu sudah ada Bukan baru dibuat, sudah ditentukan Oh nanti bakal terjadi seperti ini, seperti itu, itu sudah ada Kita ini hanya menjalankan Yang bakal kita ketemui apa yang sudah ditentukan Seperti TV Ini yang mudah aja Mudah untuk kita pahami TV TV itu sudah ditentukan Hari ini Jam sekian Itu satu bulan ke depan Atau dua bulan ke depan Atau tiga bulan ke depan Bahkan mungkin satu tahun ke depan Sudah diatur Nanti kalau ada Momen ini, momen itu Itu sudah diatur semuanya Sudah diatur semuanya Cuma diiklankan Mendekati hari H Kurang satu minggu Kurang dua minggu Dan yang lain Sebagainya Seperti pertandingan Nah pertandingan itu sudah diatur Oh pertandingan dalam satu musim Dari bulan ini sampai bulan ini Diatur Ketemunya ini dengan ini Harinya ini dengan ini Jamnya Diatur semuanya sudah Kalau misalnya ada penundaan Sekiranya dengan musim akhir itu Masih belum selesai Itu sudah diatur semuanya Sama dengan Allah kepada kita Sudah diatur Jadi sebelum kita ada di dunia Ini sudah diatur Dunianya bakalnya seperti ini Orangnya seperti ini Oh fulan seperti ini Ini seperti ini Sudah diatur sama Allah Sudah diatur Nah kalau sudah diatur sama Allah Kenapa harus iri? Kenapa harus iri? Ini kaya Ini Allah yang ngatur Ini jadi kaya Ini jadi miskin Ini jadi berilmu Ini punya jabatan Allah yang ngatur Bukan dia yang ngatur Yang ngatur bukan kita Kita bukan-bukan kita Yang ngatur Allah yang ngatur Orang tua bagi kepada anaknya Kon oma iki Kon oma iku Kon montor iki Kon montor iki Orang tua yang ngatur Lah kenapa terus anaknya Gak terima Aku gak gelem montor iki Aku gelem montor iku Aku gak gelem oma iki Aku gelem oma iku Sudah diatur sama orang tuanya Tinggal diambil Orang tuanya yang ngatur Orang tuanya yang menentukan Selesai Tapi iri itu pasti Gak mungkin enggak Contoh ini Ada tanah Walisan Walisan Bapak ibu ini tinggal Kepada Dengan salah satu anaknya Engkau omongannya apa? Ini diracuni ambil anak sini Cik ini Cik ini Ngono Lah ngono Ributi Nang toko merah di lima Ngelundas Antara keluarga Ributi Nang toko merah di lima Kayak Nau aja Gak ribut Lak mahri ya Rame Karepeda Lah kok rame ngarep Kui Ini diracuni sama Kakak saya ini Karena Itu kalau pindah ke saya Nanti beda lagi Orang tua saya Gak mungkin seperti itu Loh Gelut Nah ini masalah Itu pasti Ini yang ngatur Bukan manusia Allah langsung yang menciptakan Allah yang menciptakan Gak ada Kemudian condong ke ini Condong itu gak ada Sudah diciptakan Sama Allah Sebelum kita keluar Rizki kita Kita ini menjadi orang Yang bagaimana Itu sudah disentukan Itu sudah Diciptakan Dari sejak dulu Maka Maka aku Mengetahui Bahwa Pembagian ini Dari Allah Dari sejak dulu Jadi sebelum Kita ada Pembagian Sudah ditentukan Sebelum kita ada Yang membagi adalah Allah Lah katanya Imam Hatim al-Aswam Fama hasad tu'aha Dan Dari sejak itu Aku gak akan iri Kepada seseorang pun Kenapa Karena yang membagi Allah Yang menentukan Allah Kapan Allah Membagi Kapan Allah Menentukan Sebelum manusia ada Sebelum manusia ada Sudah ditentukan Sama Allah Kemudian Wa radhi tubigis Mati lai ta'ala Aku nikmati Aku Merasa puas Aku merasa senang Dengan ketentuan Allah Subhanahu Wa ta'ala Memang Kalau kita puas Dengan yang diberikan Allah Itu tenang Gak pusing Makanya katanya Rasulullah Katanya Rasulullah Kalau kamu ini Ridha Dengan yang Ditentukan Allah Kepada kamu Kamu menjadi orang Yang tenang Nyantai Gak bingung Ditentukan oleh Allah Dapat sekian Kamu nikmati Kamu syukuri Enak tenang Gak capek-capek Gak ngoyok-ngoyok Rasulullah Kati turu Kati ngombe Kati melek Kati melaku Dinikmati Relax Jadi hidupnya Nyantai Tenang Gak gopo Kalau kita kan gopo Waduh Kati sakmini duit Apa ini Apa Telepon Tidak ada barang Ini Singkatnya didol Apa Tidak ada Apa Tidak ada Bukar Tidak ada Apa Tidak ada Ban bekas Tidak ada Sandal-sandal bekas Tidak ada Singkisok didol Bingung Tapi cepat kita Nyantai Yang kita dapatkan Kita nikmati Kita terima Tenang Nyantai Gak bingung Tidur bisa pulas Gak kepikiran ini Gak kepikiran itu Yang membuat kita Kacau semua itu kan Gak rido Gak puas Dengan yang ditentukan Allah akhirnya Iri sana Iri sini Mencaci sana Mencaci sini Menggunjing sana Menggunjing Itu masalahnya Tapi kalau kita Puas Dan kita mengetahui Bahwa ini adalah Ketentuan dari Allah Dan kita menerimanya Kita rido Dengan Pembagian Allah ini Kita gak akan Iri Kepada seseorang Kita tidak akan Mencaci seseorang Tidak akan Menggunjing Seseorang Nah itulah Sikapnya para Aulia Tetanggahnya Tambah kaya Dia ya Biasa Tetanggahnya Tambah alim Dia juga Biasa Tetanggahnya Tambah kaya Nyantai Tenang Kenapa Gak ada yang diambil Darinya Gak ada yang diambil Orang merasa Iri dan ini Merasa ada yang diambil Gak ada yang diambil Yang dilakukan oleh Dia itu Pembagian dia Memang haknya Dia yang sudah Diberikan Allah Kepada Kepadanya Untuknya Nyantai jadi Oh ini Datang kesini Ngajar Ya sudah itu haknya Oh ini datang kesini Buat ini Itu haknya Semuanya sudah Diatur sama Allah Jadi gak iri Nyantai dia Tenang Ini mau ada Ini mau ada Enggak Kalau gak iri Wah Ini Ini Merasa orang Mengambil Haknya Bagian dia Gak ada yang diambil Bagiannya dia Bagiannya dia Sudah ditentukan oleh Allah Pasti akan dia dapatkan Gak mungkin tidak Gak mungkin tidak Orang lain pun Mendapatkan bagian Dan dia tidak akan Mungkin mengambil Bagian orang lain Atau diambil Bagian dia Oleh orang lain Gak mungkin Sudah Karena itu tenang Sudah dibagi Sama Allah Kehidupan antara manusia ini Sudah dibagi Kamu ini Kamu gini Kamu nanti Gini Kamu nanti Gitu Sudah dibagi Tidak akan ada Orang yang mengambil Dari kita Atau mengambil Hak kita mengambil Punyanya orang Sudah dibagi Seperti Harta warisan orang tua Harta warisan orang tua Sudah dibagi Sama Allah Ini dapat sekian Ini dapat sekian Kita gak bisa Kemudian kita politiki Kita rubah Semau kita Gak bisa Gak bisa Biar adil Dibagi rata aja Gak bisa Anaknya lima Ada perempuannya Ada lakinya Orang tuanya meninggal Biar adil Dibagi rata Gak bisa Sudah ditentukan Sama Allah Yang laki sekian Yang perempuan sekian Di situ Loh apakah yang laki Mengambil haknya perempuan Tidak Apakah yang perempuan Mengambil haknya laki Tidak Itu haknya Sudah di situ Haknya yang laki sekian Haknya yang perempuan sekian Di situ Satu sama lain Tidak mengambil haknya Mengambil haknya Masing-masing Tidak merampas Haknya yang Yang lain Seperti itu pula Dalam kehidupan Harta Kedudukan Jabatan Ilmu Dan yang lain sebagainya Ini sudah diatur Kita menjalankan Kita mengambil hak kita Tidak merampas Hak Orang lain Ameen Sallallahu alaihi wa sallam Mohamad Nabi Alhamdulillah Rabbil Alameen La ilahe ilaha ilaha ilallah La ilahe illallah 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 Kul yawmin huwafishan La ilahe illallah Kul yawmin huwafishan La ilahe illallah Al-aman Al-aman Min zawal Al-iman La ilahe illallah Al-aman Al-aman Min zawal Al-iman Fahmin fitnaty Al-shaytan La kadyem Al-ihsana Ya Rahim, Ya Rahman Ya Ghafur, Ya Ghafur Ya Ghafur, Ya Ghafur Aghfir Lana, Warahmina, وأنت خير الراحمين Aghfir Lana, Warahmina, وأنت خير الراحمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلام صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلام ومهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما عطيت وكنا برحمتك شر ما قضيت وإلى آله وقضى عليك أنه لي pumpkins hard으로 للأعuchen والأزل من بعد تبارك تأير على ربنا أعطا لك العمد skins وإلى آله وعلى آله والأسفر وقوز Al-Fatihah 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 Untuk Putri Bapak Nanang yang sedang mengerjakan sekudusi Mudah-mudahan Allah SWT memberikan kelancaran, kesuksesan, keberhasilan, kemanfaatan Keddin wa dunia wal akhirah Dan memberikan keberkahan kehidupan untuk orang tuanya Al-Fatihah Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!